Ya, saya kira ada dua hal masalah besar yang dihadapi oleh pusat pebelanjaan selama pandemi ini. Permasalahan yang pertama adalah daya beli masyarakat yang menurun. Nah, ini menjadi tugas bagi kita semua bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat. Dan tentunya ini bukan hanya tugas daripada pusat pebelanjaan, tetapi ini tugas bagi kita semua. Masalah kedua adalah masalah dari COVID-19-nya sendiri. Jadi, begitu tinggi awareness masyarakat terhadap COVID-19, maka semakin mereka berhati-hati untuk datang ke pusat pebelanjaan. Jadi, ini yang menjadi satu tantangan bagi pusat pebelanjaan. Nah, untuk mengatasi masalah COVID-19-nya sendiri, tidak ada jalan lain. Pusat pebelanjaan harus selalu menunjukkan komitmen dan keseriusan di dalam menerapkan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten. Konsisten ini selalu saya garis bawah ini karena sangat penting sekali. Nah, inilah yang harus ditunjukkan sehingga semakin hari, semakin masyarakat memiliki kepercayaan terhadap pusat pebelanjaan. Kalau masyarakat melihat bahwa pusat pebelanjaannya semakin sehari, semakin aman, dan semakin sehat. Jadi, tidak ada jalan lain, ini yang harus kita tingkatkan. Nah, sebetulnya ini sudah terjadi. Masyarakat sudah meningkat kepercayaannya pada semester 1 tahun 2021 ini. Dimana, seperti kita ketahui, bahkan di triwulan 2, 2021 kan tingkat pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai 7% lebih. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah percaya tingkat kunjungan ke pusat pebelanjaan pun sudah hampir mencapai 50% dari batas maksimal yang diberikan pada saat PPKM Mikro tersebut. Terbukti bahwa ini meningkat, kepercayaan masyarakat semakin meningkat. Tetapi memang yang menjadi masalah, tiba-tiba terjadi lonjakan jumlah kasus positif COVID-19 sehingga terpaksa ditutup kembali. Jadi, saya kira untuk meningkatkan kepercayaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan menunjukkan komitmen dan keserwisan untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten. Jadi, saya rasa itu kuncinya. Terima kasih.